Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dan ketemu lagi dengan saya Bung Ajeks Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, amin Oke teman-teman pada video saya kali ini Saya akan menjelaskan sebuah fitur yang sangat menarik sekali di Microsoft Excel Yaitu namanya Pivot Table Pivot Table ini atau disebut juga tabel pivot Itu berada pada menu insert di sini di Microsoft Excel Dan pada pojok sebelah kiri Lokasinya berada di situ Nah sebelum kita menggunakan Pivot Table ini atau tabel pivot Kita harus tahu dulu Pivot Table itu apa Pivot Table ini salah satu komponen atau fitur yang sangat berguna sekali dalam Microsoft Excel teman-teman Misalkan kita punya tugas yang banyak, data yang banyak Kita disuruh untuk mengerjakan Jadi intinya kita harus bisa menguasai Pivot Table Walaupun kita menggunakan rumus, rumus Excel Tapi lebih penting atau lebih enak kita menggunakan Pivot Table Jadi secara garis besar Pivot Table ini apabila Kalau kita punya sebuah data atau sebuah lembaran kerja yang berisi banyak informasi Jadi kalau kita menggunakan Pivot Table atau tabel pivot itu sangat membantu sekali dalam pekerjaan kita Nah contohnya seperti ini yang ada pada tampilan ini Misalkan ini saya sediakan sebuah data Misalkan bulan, kemudian rokok, kemudian daerah, kemudian penjualan Nah disini kan bulan kan ada yang Januari, Februari, Maret, Mei, Juni Kemudian jenis rokok yang dijual, kemudian daerah, kemudian penjualan Nah jika kita ingin mencari, contohnya ingin mencari berapa bulan yang dijual atau jenis rokok atau makasan Nah yang paling gampang adalah kita menggunakan Pivot Table teman-teman Nah cara menggunakannya bagaimana? Oke pertama-tama kita block dulu atau kita bisa edit salah satu cell disini Kita block dulu ini Kemudian kita masuk di menu insert sini Nah disini ada menu yang namanya Pivot Table Oke kita klik disini Saya perbesar saja Tampilannya akan jadi seperti ini teman-teman Nah yang di atas ini kita tidak perlu utak-atik Karena ini settingnya sudah otomatis dari sini Kemudian yang di bawah ini ada choose where you want to pivot table Nah disini ada new worksheet, ada existing worksheet Kalau kita memilih worksheet maka Table pivotnya akan muncul di sheet Sheet ke-2 disini Contoh saya oke Nah berarti tabel pivotnya akan muncul di sheet ke-2 disini Oke saya kembalikan aja Kita ulangi masuk ke menu insert Pivot Table Nah kemudian kalau saya memilih existing worksheet Disini dia akan meminta lokasi Kita centang disini Lalu kita arahkan mouse ke salah satu cell yang mau kita tampilkan tabel pivotnya Misalkan saya tempatkan disini Setelah itu kita oke Nah Beginilah bentuk dari Pivot Table Disini sudah muncul Dan disebelah kanan saya ini adalah Menu-menu yang ada pada Pivot Table Dan dia akan secara otomatis mengikuti Misalkan disini Bulan rokok daerah penjualan Bulan rokok daerah penjualan Kemudian dalam Pivot Table ini ada Empat komponen Ada filter, ada kolom, ada row, dan ada juga value Oke kita akan bahas satu per satu teman-teman Yang pertama saya akan bahas tentang filter Jadi filter ini kita bisa memberikan filter pada Pivot Table kita Misalkan kita ingin mengecek penjualan di bulan Januari Atau penjualan di daerah Makassar atau daerah Palu Itu filter Kemudian kolom Jadi kolom ini apabila kita menyeret satu informasi atau satu sumber dari sini Maka Pivot Table kita akan memberikan informasi dalam bentuk kolom Yang berikut row Artinya baris Nah kalau kita menyeret satu informasi dari sini ke row Maka Pivot Table kita akan menampilkan informasi dalam bentuk baris Kemudian value Value ini artinya dalam bahasa lain artinya nilai Jadi apabila kita ingin mengecek hasil nilai penjualan Di daerah atau di bulan tertentu yang mau kita cari Oke pertama saya coba dulu Misalkan kita mau mengecek ada berapa bulan pada tabel ini Nah caranya kita centang di sini Setelah itu kita klik kiri pada keyboard kita tahan Lalu kita seret dan kita lepaskan Kita lepaskan misalkan saya lepaskan di row Pas Oke kita lihat Maka Pivot Table akan menghasilkan atau akan mengeluarkan informasi Nama-nama bulan yang ada pada tabel ini Tapi dalam bentuk baris Misalkan kalau saya pindahkan ke sini Ke kolom Nah dia akan menghasilkan nama-nama bulan dalam bentuk kolom Tapi kalau saya ingin mengembalikan ulang Tinggal saya klik kiri tahan Saya tarik lagi ke atas Nah akan kosong teman-teman Itu Kemudian kita lanjutkan Misalkan saya mau lihat ada berapa merek rokok Kita tarik Dia akan menghasilkan ternyata ada 3 jenis rokok Di Samsu, Samporna, dan Surya Kemudian saya akan memiriksa ada berapa daerah yang terjual di sini Misalnya Nah Di sini ada 4 daerah Gorontalo, Makassar, Manadu, Palu Gorontalo, Makassar, Manadu, Palu Gorontalo, Makassar, Manadu, Palu Oke saya kembalikan saja ulang Ini hanya sebagai contohnya teman-teman Misalkan saya ingin mengecek penjualan di sini Saya taruh lagi ke euro Nah berarti ini nilai-nilai yang Atau harga-harga yang ada pada penjualan Jadi dia dimulai dari nilai terkecil sampai nilai terbesar Oke saya kembalikan saja ulang di sini Nah contohnya di sini kita mau mengecek Bulan Kemudian jenis rokok apa yang terjual Daerah dan penjualan Oke Kita pilih bulan Kita tarik ke bawah Misalnya saya lepas ke euro aja Oke bulan akan muncul Kemudian rokok Misalkan saya lepaskan ke kolom aja Nah dia akan muncul di sini teman-teman Tiga jenis rokok Kemudian Penjualan Karena penjualan ini isinya nilai Saya taruh ke value ini Oke Dia akan di sini akan muncul teman-teman Misalkan daerah Daerah saya taruh ke kolom aja Atau saya pindahkan ke euro aja Terserah dengan keinginan kita Oke ini saja Oke Nah di sini pivot tabel akan memberikan kita Atau membantu kita Dalam memberikan informasi yang kita mau cari Misalkan bulan Januari Daerah Gorontalu Tidak terjual Daerah Makassar Tidak terjual Kemudian bulan Februari Bulan Maret Jadi dia memberikan informasi Sesuai dengan yang kita pilih Nah itulah enaknya pivot tabel teman-teman Nah untuk nilai di sini kita bisa Memberikan disimanya di sini Oke Nah Jadi begitulah teman-teman Cara kita menggunakan pivot tabel pada Microsoft Excel Jadi sangat Pinting sekali dan sangat membantu Karena kalau data seperti ini Mau kita cari manual Atau mau kita cari dengan Sistem rumus Mungkin agak Agak-agak sulit lah Atau agak Memangkan waktu Jadi kalau kita punya Intinya kalau kita punya Data yang banyak berisi Informasi atau sumber data Maka untuk kita kerja itu Lebih enak kita Menggunakan pivot tabel Oke teman-teman Ini hanya sebagai tutorial Contoh bagi pemula saja Sedangkan untuk pivot tabel sendiri Ilmunya sangat Duas dan sangat banyak Mungkin Informasi saya ini bisa Bermanfaat bagi yang membutuhkan Terima kasih Sampai ketemu lagi pada video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh